Wa qala ta'ala Wallazina kutilupi Sabilillahi Falayudilla a'amalahum Sayahdihim Yuslihubalahum Wayudakhiluhumul jannadan Segenap para Satizah, para tokoh masyarakat Para bapak, para ibu Para hadirin, hadirat Jama'am, majlis ta'lim dan muzakarah Masjid jami'at taqwa Yang mudah-mudahan tentunya Kita semua senantiasa Selalu mendapatkan limpan rahmat Barakah, ismah, inayah Serta ridaknya Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Pada Kesempatan hari ini kita berada Di hari yang sangat mulia Yang sangat istimewa Yaitu kita berada di tanggal Sembilan daripada bulan Zulhijjah yang kita Kenal dengan hari Arafah Hari Arafah ini Tidak terkait dengan Wukup di padang Arafah Walaupun wukup Udah kemarin Hari Jum'ah Jadi Arafah disini Kita bisa ngambil Dari sejarah Nabiullah Ibrahim Jadi Nabiullah Ibrahim pada malam Tanggal 9 bermimpi Yang kedua kalinya Kemudian Kata Nabi Ibrahim Ini udah jelas Ini udah gamlang Bahwa mimpi tersebut Memang wahyu Datang dari Allah Dan ini perintah Sehingga dia gak ragu-ragu lagi Untuk bermusawarah Kepada Anaknya Nabiullah Ismail Supaya Nabi Ismail dapat memahami Bahwa ini adalah Mimpi Dan merupakan Wahyu Dan merupakan Perintah Yang tak pernah Diragukan lagi Sehingga Hari tanggal 9 Disebut Arafah Jadi Arafah itu Artinya jelas Gamblang Dari Arafah Ayn Rokfah Nah seperti itu Sehingga ketika Nabi Ibrahim Menyampaikan Aman ini Kepada anaknya Itu Nabi Ismail Langsung menjawab Spontanitas Ya Abatif Alma Tukmar Sata Jiduni Insya Allah Minas Sobirim Tuh kata Nabi Ismail Wahai ayahku Silahkan Laksanakan Penyembelian Saya siap Untuk disembelih Kalau memang itu Perintah dari Allah Sata Jiduni Insya Allah Minas Sobirim Semoga Engkau dapatkan Saya Dan kita semuanya Termasuk dari Hamba-hambanya Yang sabar Nah akhirnya Tanggal 10 Disebut Hari Nahar Ya Dilaksanakanlah Penyembelian Ya Nabi Ibrahim Menyembelih Putranya Nabi Ismail Namun Allah Tidak pernah Mencelakakan Hamba-nya Allah Sekali-kali Tidak akan Membahayakan Hamba-nya Enggak mungkin Ya Hamba-nya yang Soleh Dicelakakan Dengan cara Disembelih Nah Lalu Allah ganti Wapadainahu Bizibhin Azim Allah ganti Allah tebus Penyembelian Nabi Allah Ibrahim Putranya Nabi Allah Ismail Diganti Dengan Seekor Domba Yang sangat Besar Yang langsung Didatangkan Dari Sorgan Nah makanya Ada beberapa Istilah Dalam Ya bulan Zulhijjah Tanggal 8 Disebut Tarwiyah Karena mimpi Nabi Ibrahim Masih meragukan Jadi Nabi Ibrahim Tanggal 8 Bermimpi Tapi karena Nabi Ibrahim Bingung dia Bener atau enggak Bener atau enggak Makanya disebut Tarwiyah Nah tanggal 8 Arafah Makanya disebut Ya ini udah Gamblang Udah jelas Nah hari Sepuluhnya Namanya Yawmun Nahar Hari Dimana Nabi Ibrahim Menyembleh Putranya Nabi Ismail Jadi ada Tarwiyah Ada Arafah Ada apa Ada Nahar Ini supaya kita paham Kita tahu Nah sekarang Kita Ya ada di hari Arafah Siapa yang berpuasa Satu hari di hari Arafah Maka Dia akan mendapatkan Keistimewaan Dosanya Selama dua tahun Diampunkan oleh Allah Satu tahun Yang telah lalu Satu tahun Yang akan datang Artinya Satu tahun yang lalu Kita banyak dosa Udah diampunin Sama Allah Nah sekarang Tahun yang akan datang Seandainya Kita Punya dosa Udah dijamin Diampunin Kata ulama Minimal Satu tahun ke depan Kita dijaga Diperihara Dari segala dosa Dan maksia Itu yang dimaksud begitu Jadi Tahun depan Kita akan diampunkan Dosa-dosa kita Maksudnya Dijaga Dipelihara Jangan sampai kita Berbuat maksia Ada lagi yang bilang Tahun depan Kita Insya Allah Dijamin Dipanjangin umur Nah ini Istilah penting sekali Makanya Jangan sampai Nggak puasa Ya mudah-mudahan Bapak Ibu Sudara semuanya Ya Bisa berpuasa Di hari ini Ya Yang memang Belum Nyawur Semalam Tapi Ya mau niat puasa Hari ini Masih boleh Walaupun Dia semalam Kagak sahur Ya tapi Belum membatalkan Dari subuh Ya saat ini Ya dia mau Niat Boleh Niat puasa Sunnah Di siang hari Masih dibolehkan Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan Buat kita semuanya Amin Selawat serta salam Semoga tetap Tercurahkan Untuk baginda Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan ucapan Allahumma salli Alai salli alaihi salli Muhammadin Al-Fatih lima uglik Wal khatimi lima sabak Nasiril hak bilhak Wal hadhi La syaratikal mustakim Wa ala alihi Hakka qadrihi Wa miqadarihi al-azim Semoga Dengan salawat Fatih ini Allah bukakan Pintu hati kita Untuk menerima Ilmu-ilmu Yang bermanfaat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam kitab Yang sedang Kita baca Yaitu halaman 58 Baris ketiga Dari bawah Wa qala ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Waladzina kutilu Pisabilillah Bermula Orang-orang yang Tewas Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Falayudilla A'malahum Maka Allah Tidak akan Menyanyiakan Amalnya Sayahdihim Allah akan Tunjukkan mereka Wa yuslihu balahum Allah akan Perbaiki Kondisi mereka Wa yudhuluhumul jannata Dan Allah akan Masukkan mereka Kedalam surga Tuh Ini orang-orang yang Tewas Tewas Syahid Pada saat Berperang Berjihad Pisabilillah Itu Allah Pertama Tidak akan Menyanyiakan Amalannya Bahkan Allah akan Berikan Petunjuk Ke jalan Yang lurus Dan Allah Akan selalu Memperbaiki Kondisi Dan keadaannya Bahkan Yang terakhir Orang tersebut Dijamin Bakalan Masuk Kedalam Surga Begitu Istimewanya Orang-orang Yang Syahid Orang-orang Yang Gubur Orang-orang Yang Tewas Pada saat Berperang Jihad Pisabilillah Sesungguhnya Orang yang Mati Syahid Di sisi Allah Memiliki Tujuh Sipa Yang Pertama Diampunkan Orang tersebut Dosa-dosanya Pada saat Yaitu Mengeluarkan Darah Yang pertama Jadi ketika Dia tewas Terluka Dalam Jihad Pisabilillah Maka pada saat Keluar darah Yang pertama Itu Sudah Diampunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Yang kedua Allah Perlihatkan Tempatnya Di syurga Jadi yang pertama Dosanya Diampunkan Yang kedua Dia perlihatkan Tempatnya Di syurga Kemudian Wayuhili Hilyatal Imani Alokasih Yaitu Satu Perhiasan Ya Perhiasan Iman Namanya Yaitu Perhiasan Manisnya Iman Alokasih Disitu Wayujaru Min Azabil Qabri Kemudian Diselamatkan Dari Azab Kubur Wayak Manuminal Pazail Akbari Kemudian Dilindungi Dari Pazail Akbar Yaitu Azab Siksaan Yang Paling Besar Dilindungi Dari Azab Kubur Dan Dia Dilindungi Dari Berbagai Macam Huruhara Yang Besar Ketika Nanti Di hari Kiamat Apa Yawmul Ba'si Yawmul Hishab Banyak Sakri Hal-hal Yang Menakutkan Tapi Orang Yang Mati Syahid Dilindungi Dan Diletakkan Di atas Kepalanya Mahkota Yaitu Kedamayan Yang Terbuat Dari Yakut Yang Nilainya Lebih Bagus Daripada Dunia Jadi Nanti Dia Diletakkan Di Kepalanya Mahkota Taj Taj Itu Artinya Mahkota Mahkotanya Terbuat Dari Yakut Dari Mutiara Yang Nilainya Lebih Bagus Daripada Dunia Dan Isinya Dan Allah Pasangkan Dia Dengan 72 Pasangan Yaitu Dari Bidadari Bidadari 72 Bidadari Sudah Siap Menunggu Orang Yang Tewas Orang Yang Meninggal Dunia Gugur Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Apa lagi Dan Dia Diberikan Kesempatan Bisa Memberikan Sapaat Kepada 70 Orang Dari Kerabat Kerabatnya Istimewanya Orang Ini Nanti Dikasih Izin Allah Bisa Memberikan Sapaat Bisa Memberikan Pertolongan Kepada 70 Kerabat Kerabat Jadi Ada 70 Kerabat Yang Mungkin Disana Nanti Susah Ditolong Dikasih Sapaat Sama Siapa Sama Orang Yang Mati Syahid Ini Tujuh Keistimewaan Yang Allah Berikan Kepada Orang Orang Yang Mati Syahid Tidak Tidak Ada Dari Sesuatu Yang Lebih Dicintai Allah Kebanding Daripada Dua Tetes Dan Dua Bekas Yang Pertama Satu Tetes Air Mata Keluar Karena Takut Kepada Allah Yang Kedua Satu Tetes Darah Yang Mengalir Karena Gugur Di Jalan Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Ini Ada Dua Tetes Yang Sangat Istimewa Yang Pertama Tetesan Air Mata Karena Takut Kepada Allah Makanya Orang Beruntung Kalau Di Malam Hari Dia Kiamul Lahir Dia Husu Ingat Ambedosa Nah Dengan Husunya Dan Ingat Ambedosa Akhirnya Menguarkan Air Mata Jangankan Banyak Satu Tetes Yang Keluar Ya Dari Matanya Karena Takut Kepada Allah Maka Itu Insya Allah Tetesan Yang Paling Dicintai Oleh Allah Nah Yang Kedua Baru Tetesan Darah Ketika Gugur Di Medan Pertempuran Kalau Yang Kedua Agak Susah Tapi Kalau Yang Pertama Mudah Mudah Kita Bisa Kita Bangun Malam Kita Ingat Dengan Dosa Kesalahan Kita Takut Kepada Allah Akhirnya Kita Nangis Dari Nangisnya Itu Menguarkan Air Mata Itu Begitu Bapak Ibu Sudara Jadi Kita Disuruh Nangis Nangis Karena Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ammal Asharani Adapun Dua Ashar Dua Bekas Pa Asharun Pisabilillah Bekas Pada Jalan Allah Wa Asharun Piparidotin Min Faro Idillah Dan Bekas Di Dalam Kewajiban Dari Kewajiban Kewajiban Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Namanya Ashar Bukan Berarti Kalau Kita Sujud Kita Hitam Hitamin Disini Ya Karena Ada Orang Wah Ini Tanda Sujud Disini Di Hitamin Enggak Biasa Aja Para Wali Min Awli Yang Gak Ada Yang Jidat Ya Di Hitamin Disini Seperti Itu Ashar Min Asari Sujud Bukan Berarti Kita Ya Bikinin Hitam Ya Biasa Aja Tapi InsyaAllah Nanti Orang Orang Yang Suka Ibadah Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Itu Pasti Ada Asarnya Termasuk Muduk Punya Asar Enggak Punya Inna Umati Yuda'awna Yawmal Kiyamati Min Ashar Luduh Itu Kata Nabi Begitu Sesungguhnya Umatku Nanti Di hari Kiamat Ya Akan Nampak Kelihatan Berbeda Dengan Apa Dengan Ya Umat Umat Yang Lain Bekas Air Wudu Bapak Ibu Sudara Jadi Bekas Air Wudu Itu Nanti Akan Nampak Bercahaya Begitu Jadi Itu Beruntung Bapak Ibu Kalau Orang Yang Suka Berwudu Selama Hidupnya InsyaAllah Itu Nanti Ada Bekas Ada Asar Apa Asarnya Bekasnya Cahaya Cahaya Bekas Wudu Makanya Beruntung Orang Orang Yang Suka Berwudu Berarti Dia Suka Sholat Kalau Orang Sholat Berarti Berwudu Orang Berwudu Berarti Sholat Kalau Kaga Sholat Ya Kaga Wudu Laki Perempuan InsyaAllah Yang Suka Berwudu Yang Suka Sholat Nanti Di hari Kiamat Mukanya Wajahnya Berseri Ya Itu Namanya Orang Orang Yang Beriman Itu Ada Bekas Ada Asar Namanya Tidaklah Mendapatkan Orang Yang Syahid Sakitnya Terbunuh Kecuali Dia Mendapatkan Seperti Orang Lagi Dicubit Dua Itu ketika Orang Tertembak Syahid Ketika Dia Terkena Panah Atau Kena Senjata Senjata Tajang Saat Dia berjuang Di jalan Allah Itu Sakitnya Kalau dirasakan Paling-paling Kata Nabi Seperti Kursuh Kursuh Itu Seperti Cubitan Cuma Sakit Dicubit Kira-kira Orang Kalau Dicubit Sakit Nggak Sakit Pasti Sakit Kalau Tidak Sakit Berarti Tidak Punya Perasaan Pasti Sakit Cuma Sakit Ini Segitu Sakit Dicubit Tapi Ada Orang Yang Dicubitnya Sakit Dicubitnya Kecil Kalau Kecil Sakit Kalau Cubitnya Gede Enggak Biasanya Tapi Tapi Walaupun Bagaimana Cubitan Yaitulah Rasa Cubitan Jadi Ketika Orang Tewas Di Medan Pertempuran Walaupun Ditembak Walaupun Dipanah Walaupun Kena Pedang Kena Senjata Tajang Itu Sakitnya Hanya Seperti Cubitan Begitu Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa Warada Dan Telah Datang Keterangan Hadis Anna Arwah Syuhadai Sesungguhnya Ruh Orang Orang Yang Mati Syahid Piajua Pitoirin Itu Ada Dalam Kelompok Burung Burung Khadirin Yang Hijau Dia Makan Dari Pohon Buah Yang Ada Di Sorga Dan Dia Minum Dari Sungai Sungai Yang Ada Di Sorga Jadi Mereka Tetap Dikasih Rezeki Seperti Satu Kelompok Burung Yang Saling Berterbangan Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Dia Bisa Memakan Dan Meminum Dari Apa Yang Sudah Disiapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dia Juga Berlindung Di Satu Tempat Tempat Yang Memang Ya Itu Ada Ter Ikat Tergantung Di Arasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Telah Datang Keterangan Hadis Orang Yang Mati Syahid Berharap Ingin Kembali Lagi Kedunia Dia Pengen Supaya Disa Membunuh Sepuluh Kali Atau Bisa Terbunuh Sepuluh Kali Karena Begitu Ya Mulia Orang Yang Mati Syahid Yang Dilihat Sampai Orang Yang Mati Syahid Pengen Kembali Lagi Kedunia Kalau Bisa Matinya Sampai Sepuluh Kali Mati Syahid Kenapa Karena Dilihat Begitu Istimewa Allah Perlakukan Orang Orang Yang Mati Syahid Dengan Kemuliaan Yang Sangat Istimewa Tuh Begitu Makanya Mereka Nyesel Juga Enakan Di Dunia Mati Sepuluh Kali Mati Syahid Begitu Jadi Dia Kepengen Mendapatkan Keistimewaan Ia Gugur Dan Tewas Dalam Sabilillah Makanya Umat Islam Kalau Diajak Perang Melawan Orang Kapir Itu Gak ada Yang Gak mahal Pasti Begitu Makanya Orang Kapir Tahu Jangan Diajak Perang Umat Islam Kalau Diajak Perang Semangat Begitu Jangan Diajak Perang Sekali Kali Udah Cuma Cekokin Dengan Budaya Budaya Semakin Menjauhkan Dirinya Dari Ajaran Ajaran Islam Itu Sekarang Jadi Cara Untuk Mengalahkan Umat Islam Bukan Cara Berperang Kalau Cara Berperang Umat Islam Pasti Menang Walaupun Dia Tewas Tetap Menang Dia Merasa Bangga Mati Mati Syahid Itu Begitu Makanya Umat Islam Kalau Diajak Berperang Ya Paling Semangat Orang Kagak Pernah Sholat Kalau Ajak Perang Mau Anja Pasti Nah Makanya Mereka Tau Umat Islam Kagak Boleh Diajak Berperang Tapi Ayo Bagaimana Cekoki Mereka Dengan Doktrin Doktrin Yang Semakin Menjauhkan Dirinya Dari Ajaran Ajaran Islam Sehingga Nanti Islam Lemah Sendiri Nah Begitu Kita kan Kalahnya disitu Kita Umat Islam Kalahnya Disitu Terus Dari dulu Emang Begitu Kita itu Dikalahkan Dengan Model Model Yang Seperti Itu Dinina Bobokan Kita Dinina Bobokan Sehingga Tidak Ada Ruang Sekalipun Untuk Semangat Membela Ajaran Islam Nah Seperti Itu Sehingga Kata Nabi Banyak Doang Namun Seperti Busa Busa Di Lautan Busa Busa Di Lautan Kan Tidak Punya Kekuatan Sama Sekali Banyak Doang Nah Begitulah Perumpamaannya Tapi Kalau Sudah Ada Ruhul Jihad Semangat Berjuang Masya Allah Kekuatan Umat Islam Begitu Hebat Itu Yang Ditakutkan Ya Makanya Kalau Bisa Pecah Belah Terus Bagaimana Supaya Umat Islam Berkotak Berkelompok Berkelompok Sehingga Dia Hanya Mementingkan Kelompoknya Sendiri Dan Mengaku Kelompoknya Yang Paling Benar Sementara Kelompok Yang Lain Salah Itu Yang Didemenin Begitu Ya Nah Makanya Kalau Seandainya Ya Sekarang Ya Digaungkan Yang Nanyu Perang Udah Gak Mungkin Karena Orang-orang Katu Gak Mau Berperang Ya Cukup Perangnya Perang Ekonomi Perang Budaya Ya Seperti itu Aja Udah Ekonomi Kuasai Udah Gampang Budaya Kuasai Makanan Kuasai Menang Udah Mereka Nah Seperti itu Jadi Mereka Takut Karena Memang Dalam Ya Syahid Ya Dalam Sabilillah Itu Begitu Istimewa Ya Sehingga Banyak Keistimewan Yang Didapatkan Sampai-sampai Di dalam Hadis Dijelaskan Orang Yang Udah Mati Syahid Di akhirat Udah Nikmat Pengen Kembali Lagi Ke dunia Kalau Bisa Jangan Sekali Tewasnya Sepuluh Kali Kalau Bisa Jangan Sekali Tewasnya Sepuluh Kali Dipengen Ikut Terus Berperang Melawan Ya Mereka Orang-orang Yang Ingkar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Orang Yang Mati Syahid Akan Kena Pitnah Di Kuburnya Cukup Dengan Kilatan Pedangnya Pitnatan Itu Satu Pitnah Al-Roksi Di Atas Kepalanya Jadi Udah Cukup Waktu Di Dunia Ya Itu Dia Sudah Ada Ujian Cobaan Jadi Nanti Di Kuburnya Orang Yang Mati Syahid Sudah Aman Daripada Pitnah Sebab Di Kubur Itu Kan Ada Pitnatil Kubur Ya Ada Pitnatil Kubur Ya Itu Makanya Kita Selalu Berdoa Dalam Tansut Akhir Allahumma Inni Auzubika Min Pitnatil Mahya Wal Mamat Wa Min Pitnati Kobri Ya Wa Min Pitnati Azab Nah Begitu Jadi Kita Minta Supaya Dilindungi Dari Pitnah Saat Kita Hidup Pitnah Pada Saat Kita Mati Pitnah Dari Azab Kubur Dan Pitnah Dari Siksa Api Neraka Nah Itu Sebab Memang Ada Setiap Saat Kita Diuji Dan Dicoba Waktu Hidup Ada Ujian Waktu Mati Ada Ujian Saat Dikubur Juga Ada Ujian Itu Kita Minta Pertolongan Dari Allah Supaya Kita Dilindungi Allah Ma'akina Min Pitnatin Qobri Wa Azab Ya Allah Lindungi Kami Dari Pitnah Kubur Dan Azab Nah Itu Tapi Orang Yang mati Syahid Insya Sudah Dilindungi Dan Diantara Hal-hal Yang Paling Penting Bagi Orang-orang Yang Jihad Di Jalan Allah Wa Wa Aw Jabiha Alay Dan Yang Paling Wajib Atasnya Wa Akad Dan Yang Paling Ditekankan Bi Hak Dalam Haknya Nah Ini Yang Paling Harus Diperhatikan Ya Dalam Berjihad Apa Al Ikhlasu Lillahi Fijihad Ini Yang Punya Nilainya Keistiman Orang Jihad Itu Ikhlas Karena Allah Dalam Berjuang Kalau Ada Pahlawan Tujuannya Supaya Namanya Mashur Tujuannya Supaya Dibilang Berani Nanti Di hari Kiamat Kaga Dapat Pahala Kata Allah Kalab Engkau Bohong Ya Allah Saya kan Ini Tewas Syahid Kata Allah Bohong Engkau Dulu Berperang Bukan Karena Saya Bukan Karena Memilah Agama Saya Tapi Supaya Disohorin Sama Orang Supaya Ente Pengen Jadi Pahlawan Supaya Ente Jadi Dikatakan Orang Yang Berani Nah Begitu Makanya Kata Nabi Yang Paling Penting Di Dalam Kita Berjuang Itu Ikhlas Lillah Nah Ini Yang Dikatakan Ikhlas Ini Repot Orang Ikhlas Itu Susah Jadi Orang Yang Selamat Itu Cuma Satu Orang Yang Ikhlas Siapapun Dia Kalau Sudah Ikhlas Insyaallah Dia Orang Yang Istimewa Seorang Guru Bisa Istimewa Kalau Ikhlas Seorang Murid Bisa Istimewa Kalau Dia Ikhlas Seorang Suami Bisa Istimewa Kalau Ikhlas Seorang Istri Dia Jadi Istimewa Dihadapan Allah Kalau Ikhlas Seorang Istri Itu Harus Ikhlas Jangan Dia Ngurusin Rumah Tangga Suami Anak Ndumel Mulu Ngomong Mulu Lagi Nyuci Capek Banyak Yang kemarin Belum Kering Nyuci Lagi Lagi Nriska 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 Ngomong Mulu Capek Itu Nggak Ikhlas Kalau Nggak Ikhlas Bapak Ibu Sudara Itu Capek Tapi Pahla Tidak Dapat Tuh Begitu Makanya Kata Nabi Ini Ikhlas Ini Modal Penting Buat Siapa Buat Siapa Saja Apapun Profesi Kita Yang kita Jalani Di Dunia Yang Panah Ini Harus Ikhlas Tuh Begitu Sekarang Ikhlas Berat Makanya Kata Nabi Berat Untuk Mendapatkan Keikhlasan Itu Begitu Hadisnya Makanya Ditekankan Sekali Yang Paling Di Garis Bawahi Yang Menjadi Catatan Penting Bahwa Itu Semuanya Landasannya Al Ikhlas Lillapi Jihad Ya Ikhlas Karena Allah Di Dalam Jihad Wa Ayyuridamihi Wajah Allahi Ta'ala Dan Hendaklah Dia Berharap Semata-mata Karena Allah Ta'ala Wa Nusrata Dini Dan Membela Agamanya Wa Iqla Kalimatihi Dan Untuk Meninggikan Kalimat Allah Duna Ghardin Akhar Tidak Ada Tujuan Yang Lain Tuh Tidak Ada Tujuan Yang Lain Ikhlas Mengharap Ridha Allah Ingin Membantu Menolong Agama Allah Untuk Meninggikan Kalimat Allah Di Iqla I Kalimat Allah Hiyal Aliyah Tuh Begitu Untuk Meninggikan Kalimat Allah Yang Udah Tinggi Makanya Itu Penting Sekali Duna Ghardin Akhar Gak Boleh Ada Tujuan Yang Yang Lain Mana Contohnya Tujuan Yang Lain Min Mir At Tinas Karena Pengen Dilihat Amu Manusia Supaya Dia Mau Diingat Dikenang Supaya Pengen Diingat Dikenang Dikenang Orang Supaya Dilihat Sama Orang Kemudian Apa Lagi Untuk Mendapatkan Kedudukan Di Sisi Mereka Nanti Kalau Saya Tewas Kedudukan Saya Tinggi Di Sisi Mereka Atau Pengen Mencapai Mendapatkan Ghanimah Harta Rampasan Perang Karena Orang Islam Kalau Berperang Orang Kapil Kalau Orang Kapil Kalah Semua Hartanya Halal Buat Umat Islam Khususnya Buat Tentara Tentara Yang Ikut Berperang Itu Bagiannya Sahamnya Sangat Besar Itu Diutamakan Itu Ghanimah Makanya Di dalam Berperang Itu Ada Istidahnya Ghanimah Ghanimah Itu Harta Rampasan Perang Dan Itu Dihalalkan Atau Allah Kita Baca Surah Al Anfal Kalau Kita Baca Nanti Surah Al Anfal Nanti Kita Akan Berbicara Terkait Tentang Ghanimah Tentang Harta Rampasan Perang Nah Itulah Harta Rampasan Perang Itu Bagaimana Itu Dihalalkan Jadi Umat Islam Jadi Jangan Berharap Perang Untuk Mendapatkan Ghanimah Kalau Ada Orang Berperang Tujuannya Ingin Mendapatkan Ghanimah Berarti Dia Tidak Ikhlas Makanya Berat Ujian Ujian Jangan Karena Pengen Dilihat Dipuji Sama Orang Jangan Supaya Dikenang Sama Orang Jangan Pengen Punya Kedudukan Yang Tinggi Jangan Pengen Minta Dan Mendapatkan Harta Rampasan Perang Atau Sesuatu Min Huzuzid Dunia Dari Bagian Bagian Dunia Atau Apa Saja Yang Termasuk Bagian Bagian Dunia Tidak Boleh Dan Rasulullah S.W. Bersabda Siapa Siapa Yang Berperang Di Jalan Allah Dan Dia Tidak Niat Kecuali Pengen Dapat Iga Ontak Maka Bagi Dia Dapat Apa Yang Diniatkan Saya Pengen Perang Tujuan Apa Supaya Ntar Dapat Iga Ontak Iga Ontak Kan Iga Ontak Kalau Di Shop Enak Sama Juga Iga Kambing Iga Sapi Besok Ngotong Korban Wah Gue Pengen Minta Iganya Nah Itu Iga Jadi Kalau Ada Orang Berperang Pengen Mendapatkan Iga Ontak Ya Dapatnya Iga Ontak Pahla Kaga Dapat Begitu Jadi Jangan Sampai Kita Ada Niat Niat Yang Berbentuk Dunia Udah Pokoknya Nah Nanti Kalau Dapat Itu Insyaallah Memang Allah Yang udah Kasih Makanya Orang Kalau Ngurusin Aherat Insyaallah Dunia Dapat Enggak Dapat Pasti Kita Ngurusin Aherat Dunia Pasti Dapat Kalau Kita Ngurusin Dunia Ya Dunia Doang Dapatnya Orang Pasti Kalau Dia Selalu Pikirannya Dunia Dunia Ya Allah Kasih Dunia Cuma Sebatas Dunia Saja Aherat Tidak Dapat Nah Begitu Tapi Kalau Orang Yang Selalu Memperhatikan Aherat Insyaallah Dunia Akan Dapat Makanya Ada Pilihan Sopi Orang Orang Tua Kita Kalau Kita Nanem Padi Itu Rumput Akan Apa Akan Tum Tapi Kalo Kita Nanem Rumput Padi Tumuh Tumuh Tidak Tidak Bakalan Siapa Yang Nanem Rumput Padi Tumuh Tidak Tapi Kalau Kita Nanem Padi Pasti Rumput Rumput Akan Tumuh Begitu Makanya Kita Urusin Aherat Dunia Insyaallah Akan Dapat Begitu Tapi Kalau Ada Orang Urusin Dunia Juga Urusin Aherat Dua Dua Dapat Tapi Kalau Seandainya Benar Benar Akhirat Dua Yang Dihurusin Tetap Dunia Akan Dapat Nah Seperti Itu Siapa Yang Berperang Di Jalan Allah Dia Tidak Niat Kecuali Pengen Dapat Iga Ontah Maka Dia Akan Mendapatkan Apa Yang Diniatkan Dan Telah Berkata Seorang Laki Laki Ya Rasul Allah Ini Akiful Mautipa Sungguh Saya Berhenti Di Satu Tempat Saya Berharap Karena Allah Yang Mautini Dan Saya Ingin Melihat Tempat Saya Dimana Dan Itu Tidak Dapat Yang Ia Inginkan Sehingga Aku Turun Turun Apa Ini Ayat Surah Surah Apa Surah Surah Yang Bapak Selalu Baca Kalau Tiap Malam Jumat Nah Ini Di Ayat Ayat Yang Terakhir Siapa Yang Berharap Ingin Bertemu Dengan Tuhannya Maka Hendakkan Diberamal Solih Dan Jangan Sekali-kali Dia Menyutukan Dalam Sembahannya Kepada Siapapun Ketika Kita Ibadah Jangan Kita Sekutukan Artinya Ini Syirik Asgor Syirik Asgor Itu Apa Ria Jadi Kalau Kita Beribadah Jangan Ria Sebab Kalau Kita Ria Itu Nanti Tidak Dapat Pahala Makanya Ria Disebut Syirik Asgor Ada Syirik Akbar Ada Syirik Asgor Nah Syirik Asgor Itu Tidak Lain Adalah Ria Inilah Hadis Dan Inilah Dalilnya Bahkan Diperkuat Dengan Ayat Al-Quran Ini Itu Maksudnya Sayyidina Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sahbihi Was Salam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Auz Al-Fatiha Walimualimina Walimannahu Hakkun Alayna Walimann Ahabba Was Salam Alayna Walilhadirina Walik Fatil Muslim Ajma'in Allahum Anfa'na Bima Al-Lamtana Wa Al-Limna Majahilna Wa Al-Limna Ma Yanpa'una Wazirna Uluman Nafi'ah Allahum Abtahlana Hikmatak Wansur Alayna Rahmatak Iyazal Jalali Wal Iqram Rabbana Takhabbal Minna Inna Kanta Sami'ul Alim Hassanah Wabil Akhirati Hassanah Tawak Ina Azab Bannar Was Salallahu Alayna Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Was Al-Salam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh